Intro Pagi baru, hari baru, hidup baru, dan harapan baru Entah apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang pasti Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua Shalom, selamat pagi, dan salam damai sejahtera untuk kita semua Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Kembali lagi kami menyapa kepada kita semua melalui Renungan Hari yang Teraya Edisi Sabtu 13 Agustus 2022 Tetapi sebelum kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan bakam renungkan akam firmannya Mari kita minta kekuatan di dalam doa, mari kita berdoa Tuhan kami menguji dan bersyukur kepadamu Pada pagi hari ini, karena engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Yang kami rasakan sampai pada saat ini Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanku Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini Agar apa yang engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendakmu Buat kami para pendengar renungan harian turaya gereja turaja cemah betlehem tarakan Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanku Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami semua Dan berbicara lah Tuhan karena kami sudah siap menerima firmanku Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu Amin Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Pembacaan kita pada hari ini Terambil pada Injil Matius Pasal 24 Ayat 15-28 Dan lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yaitu Siksaan yang berat Dan Mesias-Mesias palsu Jadi Apabila kamu melihat pembinasa keji Berdiri di tempat kudus Menurut firmanya disampaikan oleh Nabi Daniel Para pembaca hendaklah memperhatikannya Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan Orang yang sedang di peraingan di atas rumah Janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya Dan orang yang sedang di ladang Janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya Jelakahlah ibu-ibu yang sedang hamil Atau menyusukan bayi Pada masa itu Berdoa lah Supaya waktu kamu melarikan diri itu Jangan jatuh pada musim dingin Dan juga Jangan pada hari sabat Sebab Pada masa itu Akan terjadi siksaan yang dahsyat Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal Dunia sampai sekarang Dan yang tidak akan terjadi lagi Dan sekiranya Waktunya tidak dipersingkat Maka dari segala yang hidup Tidak akan ada yang selamat Akan tetapi Oleh karena orang-orang pilihan Waktu itu akan dipersingkat Pada waktu itu Jika orang berkata kepadamu Lihat Mesias ada disini Atau Mesias ada disana Jangan kamu percaya Sebab Mesias-Mesias palsu Dan nabi-nabi palsu Akan muncul Dan mereka akan mengadakan Tanda-tanda yang dahsyat Dan mujizat-mujizat Sehingga sekiranya mungkin Mereka menyesatkan Orang-orang pilihan juga Camkanlah Aku sudah mengatakannya Terlebih dahulu kepadamu Jadi Apabila orang berkata kepadamu Lihat Ia ada di padang gurun Janganlah kamu pergi ke situ Atau lihat Ia ada di dalam bilik Janganlah kamu percaya Sebab seperti kilat Memancar dari sebelah timur Dan melontarkan cahayanya Sampai ke barat Demikian pula lah Kelak kedatangan Anak manusia Dimana ada bangkai Disitu burung Nasar Berkurungun Bapak ibu Dan saudara-saudara Yang terkasih Di dalam Yesus Kristus Pada hari ini Tema renungan Harian Toraya Edisi Sabtu 13 Agustus 2022 Yaitu Mengenal Kristus Dengan benar Atau di dalam bahasa Teraja dikatakan Yaitu Utandai Tongan Kristus Utandai Tongan Kristus Bapak ibu Dan saudara-saudara Yang terkasih Di dalam Yesus Kristus Para usia Adalah sebuah kata Dalam bahasa Yunani Yang berarti Kehadiran Kata ini Sering dipakai Untuk menggambarkan Kedatangan Tuhan Yesus kembali Terkait hal ini Banyak orang Kristen Yang tergoda Untuk menembak-nebak Kapan kedatangan itu Tebakan itu Disertai dengan Kecenderungan Untuk menerkan reka Tanda-tanda Yang terkait Dengan kedatangan Tuhan Alkitab memang Menyebut Banyak tanda Namun Kepastian dari Para usia Adalah Rahasia ilahi Jika demikian Apa yang sebaiknya Kita lakukan Terkait dengan Para usia Bapak ibu Dan saudara-saudara Yang terkasih Dalam Yesus Kristus Matius menegaskan Bahwa Penganiayan Akan menjadi Salah satu Tantangan Bagi orang-orang Yang beriman Kepada Yesus Kristus Dalam kondisi Seperti inilah Kebiasaan Mencari tanda-tanda Kedatangan Tuhan Bisa menyesatkan Bisa kita lihat Di ayat ke-24 Pada pembacaan kita Hari ini Oleh karena itu Orang percaya Diingatkan untuk Tidak percaya Apabila ada yang Mengatakan Lihat Ia ada di parang gulur Jangan kamu pergi ke situ Atau lihat Ia ada di dalam bilik Janganlah kau percaya Bisa kita lihat Di ayat 26 Pada pembacaan kita Pada hari ini Mengapa demikian Karena tugas orang percaya Bukan menembak-nembak Tanda kedatangan Tuhan Melainkan hidup Di dalam doa Di ayat ke-20 Sangat jelas Dalam pembacaan kita Itu dikarenakan Supaya dalam Segala kesulitan Yang dihadapi Iman kepada Kristus Tidak akan pernah goya Bapak ibu Dan saudara-saudara Yang terkasih Di dalam Yesus Kristus Pengakuan Gereja Teraja Sangat menegaskan Bahwa Yesus Kristus Akan datang kembali Dalam kemuliaannya Tidak ada seorang pun Yang tahu Waktu kedatangannya tersebut Karena itu Kita diminta Untuk menaati Dan menanti Dalam doa Dan kesetiaan Pengenalan tentang Kristus Seperti kesaksian Tentang Alkitab Yang meyakinkan kita Bahwa dia telah Menjamin kehidupan kita Kini dan nanti Dengan jaminan Yang kita dapatkan itu Seluruh keseharian hidup kita Menjadi tidak sia-sia Walaupun kita Harus menghadapi Berbagai kesulitan hidup Yang menerpah Di dalam kehidupan kita Amin Mari kita Berdoa Bapak yang di surga Kami menguji dan bersyukur Atas berkat dan penyertaan Sehingga hari ini Kami bisa mendengarkan Akan kebenaran firmanmu Bapak Kami mohon kepada engkau Berkatilah pelayanan kami Dimanapun kami berada Berilah kepada kami Kesehatan Agar kami bisa beraktifitas Seperti biasanya Di dalam segialah Kegiatan kami Dan Untuk terus memberikan Pelayanan terbaik Terbaik Untuk kami Dimanapun kami berada Sehingga nama Tuhan Tetap kami puji dan Muliakan Kami juga mendoakan Saudara-saudara kami Jika mereka sakit Sembukanlah Jika mereka lapar Kenyangkanlah Bantulah mereka Yang kehilang pekerjaannya Temani mereka Yang merasa kesepian Di dalam hatinya Karena kami tahu Hanya engkau Tempat kami bersandar Dalam segala pergumulan hidup kami Bapak yang baik Berkati juga kami Saat memulai pekerjaan kami Atau saat mulai bekerja Berikan kepada kami Kesehatan Dan berkati setiap pekerjaan kami Demi penghidupan yang layak Supaya tidak ada kesangsaraan Di dalam kehidupan kami Bapak yang baik Pertemukanlah jodoh Bagi mereka yang tengah sendiri Berikanlah pasangan yang terbaik Baginya Agar bisa membangun Satu rumah tangga yang baik Yang berbahagia Serta takut akan Tuhan Yang belum mendapatkan Keturunan juga Ya Tuhan Engkau berkati Ya Bapak Di surga Kami mohon Kepadamu Berkatilah negara kami Agar menjadi negara Yang berdaulat Dan makmur Jauh dari bencana Tegukanlah iman Para pemimpin kami Untuk bisa berjalan Di bawah Kebimbinganmu Kuatkan pundak mereka Untuk berusaha Sebaik-baiknya Demi kepentingan bangsa Ungkapan doa Dan ucap syukur kami Ini ya Tuhan Tidaklah sempurna Tetapi kami tahu Tuhan akan sempurnakan Dan mengerti Setiap pergumulan Kehidupan kami Biarlah doa kami Ini ya Tuhan Terjadi sesuai Dengan kandak Tuhan Bukan karena Egeos kami Inilah yang menjadi Doa dan ucap syukur kami Ya Tuhan Perlalaskan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat Kami yang hidup Haleluya Amin Bapak Ibu yang terkasih Dalam Yesus Kristus Terima kasih Kami ucapkan Karena Kita sudah sama-sama Belajar dan mendengarkan Renungan Harian Toraya Edisi Sabtu 13 Agustus 2022 Kita bertemu kembali Dengan Renungan Harian Toraya Edisi selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Terima kasih Terima kasih